Halo teknolovers, dalam dunia motor skutik Indonesia, Yamaha NMAX Turbo dan Honda ADV 160 telah menjadi pilihan utama bagi para penggemar sepeda motor yang mencari kombinasi antara performa, teknologi, dan desain yang canggih. Kedua model terbaru ini menawarkan fitur-fitur unggulan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengendara modern. Nah, dalam video kali ini, kita akan komparasiakan Yamaha NMAX Turbo vs Honda ADV 160, baik dari segi harga dan spesifikasi. Kira-kira mana menurutmu yang paling pas dan cocok kamu kendarai? Yuk, mari kita bahas! Pertama, kita ke Yamaha NMAX Turbo terlebih dahulu. Peta Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM resmi memperkenalkan generasi baru NMAX. Kini, skutik bongsor di kelas 150 siasa itu punya emblem turbo. Yamaha NMAX terbaru hadir dalam beberapa varian. NEO, NEO S, Turbo, dan Turbo Teh-Max. Hanya tim Turbo dan Turbo Teh-Max yang dapat teknologi Yamaha Electric CVT. Teknologi itu menggantikan sistem CVT konvensional, tidak lagi menggunakan roller. Sementara itu, New Honda ADV 160 resmi meluncur di Indonesia. Tidak hanya punya wajah baru, motor pelopor di segmen skutik premium ini juga lebih berkenaga dengan mesin 160 cc baru. Desain dan Tampilan Secara umum, desain NMAX lama tetap dipertahankan sebagai ciri khas skuter Maxi. Tapi area fascia NMAX terbaru berubah banyak. Lampu depannya dirombak, kini Yamaha NMAX dibekali lampu LED proyektor. Tampilannya makin sporty dengan penggunaan sein LED. Bentuk belakang dari Yamaha NMAX juga berubah, lebih sipit yang mempertegas kesan sporty. Dari segi dimensi, Yamaha NMAX generasi terbaru secara umum tidak berbeda dengan NMAX sebelumnya. Motor ini punya panjang 1935 mm, lebar 740 mm, dan tinggi 1200 mm. Perbedaannya, lebih 40 mm untuk tingginya. Sedangkan tinggi Jog NMAX terbaru 770 mm, bertambah 5 mm dari versi sebelumnya. Jarak terendah ke tanah 124 mm untuk versi NMAX lama. Sekarang jaraknya bertambah 11 mm, jadi 135 mm. Sementara itu, Honda New ADV 160 mengusung desain baru alat skutik Adventure. Seperti di bodi samping belakang yang mempunyai penapang lebih lebar, dan bodi samping depan yang semakin tajam yang membuat ruang pijakan kaki atau step floor lebih luas. Sementara dari tampil lain, desain lampu dipertahankan dengan lampu LED, dan daytime running lights atau DRL modern. Di belakang, skutik ini dilengkapi lampu stop dan lampu sein LED. Dipadukan dengan sparkboard yang memiliki desain layaknya motor besar. Two-step adjust tape windshield-nya membuat aerodinamika semakin baik. Windscreen yang biasa digunakan pada motor besar, tingginya dapat disesuaikan 75 mm dalam dua tingkat ketinggian dengan pengoperasian yang mudah. Tinggi jok kini menjadi 780 mm atau lebih rendah dari sebelumnya, kira-kira berkurang 15 mm. Itu dipadukan dengan ground clearance cukup tinggi, yakni 165 mm. Performance Mesin dan Konsumsi Bahan Bakar Dari segi performa, New ADV 160 didukung mesin 160 cc 4K tube. Berpendingin cairan ESP Plus dengan sistem pembakaran injeksi PJM-FI, mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga sekitar 11,8 kW at 8.500 rpm dan torsi hingga 14,7 nm at 6.500 rpm. Lalu untuk konsumsi bahan bakar berdasarkan hasil tes internal dengan metode WMTC Euro 3, konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 45 km per liter atau fitur ISS ON, sehingga mampu menempuh jarak hingga 364 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar. Sedangkan Yamaha N-Max Turbo menggunakan dapur pacu dengan performa yang mirip dengan Lexi LX-155. Blue Core, VVA, Ford Valve SOHC, DHVT, untuk varian Turbo dan Turbo Teh-Max. Mesin baru itu bisa memuntahkan tenaga 11,3 kW di 8.000 rpm dan torsi 14,2 nm pada 6.500 rpm. Sebagai perbanding, generasi sebelumnya bisa memuntahkan tenaga 11,3 kW di 8.000 rpm dan torsi 13,9 nm pada 6.500 rpm. Artinya, N-Max generasi ketiga ini terdapat kenaikan torsi 0,3 nm. Performa mesin baru pada N-Max Turbo juga turut dioptimalkan dengan adanya teknologi canggih terbaru, yaitu YAK-VT yang menggantikan sistem CVT konvensional. Dengan penggunaan teknologi ini, maka N-Max Turbo telah memiliki fitur riding mode yang menawarkan dua mode berkendara, yaitu T-Mode atau Town Commuting, dan juga S-Mode atau Sport Touring yang dapat dioperasikan melalui tombol mode pada bagian depan stand kemudi kiri. Berdasarkan pengetesan internal Yamaha, fitur Turbo ini bisa berakselerasi dari titik 0 ke 100 meter dalam waktu 7,2 detik. Sedangkan N-Max versi sebelumnya memakan waktu 7,43 detik. N-Max Turbo mampu berakselerasi lebih cepat untuk menempuh jarak 200 meter dibandingkan dengan N-Max generasi sebelumnya. Dengan selesai jarak terpaut 9,2 meter, kemudian pengetesan menajak dengan kemiringan 10 derajat dengan jarak 150 meter. N-Max Turbo bisa mencapai 11,73 detik, sedangkan N-Max generasi sebelumnya memakan waktu 12,33 detik. Fitur Denka Amane Kita ke Honda AV 160 terlebih dahulu demi kemudahan berkendara. Panel meter full digitalnya berdesain baru. Memiliki layar besar, pengguna kini bisa mendapatkan informasi putaran mesin atau tachometer, RPM meter, dan trip duration atau ellipse time. Tombol pengaturan dipisah terletak di antara handlebar dan panel meter. Selain dua hal baru tersebut, informasi lain yang didapat antara lain, indikator aki, indikator suhu luar yang pertama di kelasnya, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, trip A, dan trip B. Pada sisi keamanan, motor ini telah ditunjang Honda Smart Key dan alarm system. Untuk kenyamanan, telah dilengkapi USB charger pada console box dengan daya maksimal 5V 2.1A, menggantikan power charger pada model lama. ADV 160 juga dibekali pilihan fitur anti-lock braking system atau ABS dan combi brake system atau CBS dengan triple ports hidraulic. Khusus tipe ABS, disemotkan Honda Selectable Torque Control atau SSTC. Fitur ini biasa dipakai di big bike dan motor-motor premium Honda. Berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban slip dapat dihindari. Selain itu, fitur ISS atau Emergency Stop Signal tetap menjadi andalan yang secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat pengereman secara mendadak. Teknologi ini berguna untuk memberikan peringatan ke pengendaraan di sekitarnya, terutama pada posisi di belakang kendaraan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan. LCG Starter melengkapi kemampuan motor ini agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS atau Aiding Stop System, khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas. Sementara Yamaha NMAX Turbo Y-Connect, Electric Power, Outlet USB Type-C, Smart Key System, YXVT, Dual Channel ABS, Multi Information Display, TFT Special Navigation System, dan Special Techmark Seat. Khusus TFT Special Navigation System merupakan fitur yang terdapat pada motor kelas flagship seperti di Yamaha NMAX. Fitur satu ini dapat bekerja dengan bantuan aplikasi German Street Cross yang ditampilkan melalui TFT Invertainment Display. Sebenarnya, Yamaha merilis edisi spesial Yamaha X-MAX-T, Max Ultimate. Fadet ini dilengkapi dengan performance damper. Part spesial itu berfungsi untuk meningkatkan stabilitas secara handling saat berkendara. Sementara fitur turbo-nya, fitur turbo itu bisa didapatkan melalui tombol Y-Shift. Y-Shift mampu memberikan sensasi berkendara berbeda karena fungsinya mampu membantu pengendara untuk melakukan akselerasi kecepatan secara instan layaknya turbo dengan tiga tingkatan, yakni low, 1, medium, 2, dan high, 3, sehingga cocok dioperasikan ketika ingin mendahuli kendaraan di depan, melewati tanjakan ataupun saat berkendara tandem. Tidak hanya saat akselerasi, Y-Shift juga dapat digunakan untuk melakukan deselerasi kecepatan motor ketika menghadapi jalanan yang menurun, dan juga saat masuk ke tikungan atau cornering. Harga Harga Yamaha N-Max terbaru ini dijual mulai dari Rp 32.700.000, sedangkan versi tertingginya varian T-Max Ultimate tembus Rp 45.250.000. Untuk varian warna tersedia Black, Red, Dull Blue, dan White Black, Magma. N-Elixir Dark Silver Magma Black, sementara Honda ADV 160, New Honda ADV 160, dijual dengan dua tipe, ABS dan CBS, dengan total enam varian warna. Tipe ABS dipasarkan Rp 39.252.000, on the road Jakarta. Tersedia dalam tiga warna, yakni Tauk Made Black, Tauk Made Red, dan Tauk Made White. Pada tipe ini, emblem di samping bodi semakin manis dengan laburan warna burn titanium, begitu pulai dengan pelek dan handlebar. Sementara itu, tipe CBS yang dijual seharga Rp 36 juta on the road Jakarta, mendapat tiga pilihan warna, yakni Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White. Nah, itulah tadi perbandingan Honda ADV 160 vs Yamaha N-Max Turbo. Mana kira-kira menurutmu yang paling kece? Tulis di kolom komentar ya. Bye! Terima kasih telah menonton!